Jadwal Pertandingan, Hari Pertama, BNI, Indonesia Master. Hari Selasa, 5 September 2023. Di babak pertama, sektor Tunggal Putra, pemain Indonesia, Alwi Farhan, akan melawan pemain Malaysia, Soleh Aidil. Pertandingan Alwi, merupakan partai ke-14 di Kort 1, dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Iqbal Dias Syahputra, akan melawan pemain Hong Kong, Jason Gunawan. Pertandingan Iqbal, merupakan partai ke-16, dimulai sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, dan Kort yang digunakan, menyesuaikan. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Dan Iksan Leonardo Emmanuel Rumbai, akan melawan pemain India, Meraba Luang Maisnam. Pertandingan Rumbai, merupakan partai ke-14 di Kort 3, dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Sementara itu, di babak kualifikasi Tunggal Putra, Bodhi Ratanate Jagotama, akan melawan wakil Malaysia, Tan Jiajie. Pertandingan Bodhi, merupakan partai ke-2 di Kort 1, dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Alfie Wijaya Hairulo, akan melawan wakil India, Dhruv Kapila. Pertandingan Alfie, merupakan partai ke-3 di Kort 1, dan dimulai sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Johannes Saud Marcellino, akan melawan pemain India, Subhanakar Day. Pertandingan Saud, merupakan partai ke-5 di Kort 1, dan dimulai sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Tegar Sulistio, akan melawan pemain Australia, Ricky Tang. Pertandingan Tegar, merupakan partai pertama di Kort 2, dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Muhammad Reza Al-Fajri, akan melawan pemain India, Rafi Rafi. Pertandingan Reza, merupakan partai kedua di Kort 2, dan dimulai pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Dan Jason Chris Alexander, akan melawan pemain Malaysia, Samuel Lee. Pertandingan Jason, merupakan partai ke-6 di Kort 2, dan dimulai sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Sembilan wakil Indonesia lainnya, juga akan bertanding di babak kualifikasi, seperti, Rafli Indah, Gabriela Melani, Tasha Farah Nailah, Meisa Maulida, Ruzana, Al-Farizi Joaquin, Deswanti Hujansi, Aisyah Sativa, dan Kaila Legiana. Terima kasih.